Inilah kesibukan Edi Purwanto, 40 tahun warga Kelurahan Sukawinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Setiap hari, ia membuat lampion di rumahnya yang berada di lingkungan bangun sari. Awalnya, pria kelahiran Banyuwangi pada Januari 1982 ini bekerja di proyek. Karena sepi, sejak tahun 2018 lalu, Edi banting setir membuat lampion. Tidak butuh waktu lama, ia sudah lihai membuat lampion dengan aneka macam bentuk dan warna. Ia menggunakan bahan rotan dan kain. Perayaan Implek menjadi berkah tersendiri bagi Edi. Pasalnya, banyak pesanan yang datang, baik lokal hingga luar negeri. Untuk harga berkisar Rp35.000 hingga Rp100.000 per biji tergantung ukuran dan motifnya. Pertama, kan kerja di proyek, di bangunan. Habis itu kan sepi. Karena sepi, adiknya kan bikin lampion. Dia punya usaha lampion. Disuruh belajar, terus saya belajar. Terus bisa, makanya disuruh. Bantuinlah bikin lampion. Sampai sekarang, dalam ilang, masih sepin. Jelang Implek gimana pesan, Pak? Untuk jelang Implek tahun ini, ya, Alhamdulillah. Ada rame, menekat. Ada setelur kurang lebih. Ada orderan kurang lebih seribu. Kemana jauh itu kirimnya, Pak? Nah, kirimnya, ya, untuk ini, selain lokal di Magetan, ada juga untuk di luar negeri, di Serali. Selain momen Implek, momen Agustusan hingga puasa, biasanya pesanan juga meningkat. Untuk model dan motif warna, bisa pesan sesuai selera pembeli. M. Ramzi, JTV, Magetan.